PORRES SIMALUNGUN Hingga 26 November 2023 Apel Gelar Pasukan Operasi Aqua Baik Toba 2023 Melibatkan 250 personel dari PORRES SIMALUNGUN 100 personel dari Kodim 0207 SIMALUNGUN 30 personel dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten SIMALUNGUN Serta 30 personel dari Satpol PP Pemerintah Kabupaten SIMALUNGUN Dendim 0207 SIMALUNGUN Letkol Infanteri Hadrianus Yosi mengatakan TNI memberikan dukungan kepada PORRI Dalam mengamankan beberapa kegiatan yang berlangsung di Kabupaten SIMALUNGUN Beberapa diantaranya adalah Event Internasional Aqua Baik Jet Ski World Championship Asia Pacific Rally Championship Serta kunjungan atas sepertahanan militer 21 negara Kita dari unsur TNI khususnya Kodim 0207 SIMALUNGUN memberikan dukungan personel dalam rangka untuk menjaga keamanan dan stabilitas di wilayah Kodim 0207 SIMALUNGUN Karena ada kegiatan Aqua Baik yang memang belasarakannya di daerah Toba, Dairi, dan Pertabupaten Tapi kita terkena juga untuk pengamanannya Karena kita juga menjaga kondisivitas yang ada di sini Karena di saat yang sama juga itu juga ada kegiatan Asia Pacific Rally Championship Yang juga tentunya kita mengharapkan situasi dan kondisi yang aman di wilayah SIMALUNGUN Dan saat yang bersamaan juga itu juga ada kunjungan dari Atas sepertahanan militer 21 negara tanggal 23 November nanti Khususnya di Hotel Tasparapat Ini juga kita tentunya menjaga kondisivitas yang sama juga Agar semua kegiatan berjalan dengan aman dan lancar Di saat yang bersamaan juga sudah mulai kegiatan kampanye politik Nah tentunya semua kegiatan ini kami berkolaborasi juga Dengan kepolisian dan juga komunitas daerah Agar sama-sama untuk menjaga keamanan, stabilitas yang ada di wilayah SIMALUNG Sementara itu Kapolres SIMALUNGUN AKBP Ronald Sipayung mengatakan Bahwa pengamanan yang dilakukan merupakan hasil sinergi beberapa pihak Keamanan yang terjamin dapat mengharumkan nama bangsa di dunia internasional Tentu kalau kita bisa memberikan rasa aman nyaman Tentu ini bisa menunjukkan dan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional Bahwa kegiatan pariwisata, kegiatan aktivitas masyarakat dan kejuaraan-kejuaraan dunia lainnya Mudah-mudahan bisa semakin banyak dan bertambah dilaksanakan di wilayah Kabupaten SIMALUNGUN Secara khusus di wilayah kawasan Danau Toba Salah satu dukungan yang penting bagi pariwisata adalah adanya rasa aman Dan kegiatan ini tentu kehadiran personil, gabungan dari Polres, dari TNI, dari pemerintah daerah Untuk berkontribusi untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat Kapolres SIMALUNGUN mengimbau masyarakat Kabupaten SIMALUNGUN Untuk mematuhi semua aturan agar event internasional dapat berjalan lancar Tanpa adanya gangguan kamtipmas Tim Humas Polres SIMALUNGUN, Polda, Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV Terima kasih telah menonton!